uang makan serta bisa mengeksetifkan forum Bipartit guna dialog untuk ke depannya agar lebih baik lagi selain itu juga Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri menyampaikan terkait dengan isu-isu lain yang bisa dikoordinasikan dengan KPK yakni untuk masalah reformasi tata kelola penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan berikut pernyataan Hanif Dakiri terkait LHKPN selesai bagaimana yang sudah menjadi kewajiban jadi hari ini saya mengerakkan LHKPN ke KPK diterima oleh Pak Yusufan Maen bersama Pak Juhani ya sudah bisa Pak, kakayanya berapa? kalau itu ada deh berapa Pak, range-nya Pak? kira-kira sekitar 2 miliar, 3 miliar atau berapa? range-nya sekitar kira-kira berapa Pak? di tanah atau di deposito? penambahan di tanah atau di deposito? penambahannya di mana? biasanya penambahan karena apa, istilahnya pengaruh kenaikan harga Pak, Pak Menteri ya diskusi Pak Menteri, adakah yang pembahasan khusus Pak? ya diskusi seputar masalah tenaga kerjaan bagaimana misalnya